Terima kasih Dan komputer Dan disini saya akan menjelaskan tentang User Interface Design User Interface Design Atau Desain User Interface UI Adalah proses yang digunakan oleh desainer Untuk merancang tampilan visual Dan interaksi dalam perangkat lunak Atau perangkat terkomputerisasi Tujuan utama dari desainer UI Adalah menciptakan lantar muka Yang mudah digunakan Efisien Dan menyenangkan bagi pengguna UI User Interface Adalah bagian dari sistem yang berinteraksi langsung Dengan pengguna Ini mencakup tampilan visual Seperti bentuk Warna Tulisan Yang dirancang Untuk menciptakan pengalaman Pengguna Menarik dan intuitif UI Design Memainkan peran penting Dalam memberikan pengalaman Pengguna yang baik Dan membuat interaksi Dengan produk atau layanan Menjadi lebih mudah Salah satu contohnya Dapat digunakan untuk menggambarkan UI Design adalah Antara muka aplikasi Google Play Store Di smartphone Seperti yang di samping sini UI Design dari aplikasi Tersebut mencakup berbagai elemen Seperti icon Di sini ada icon Terus tag Ada tag Ini Seperti capcut ini Tombol Gambar Gambar sini Tata letak Tata letaknya Sudah rapi Di sini ya Google Play Store Yang dirancang secara hati-hati Untuk memastikan pengguna dapat Dengan mudah Menafikasi dan menggunakan aplikasi tersebut Fungsi User Interface Yang pertama Menciptakan kesan pertama bagi pengguna Menciptakan kesan pertama bagi pengguna Sangat penting Karena Banyak contohnya Kita Ke Toko atau Alphamaret Ketika Barang Dagangannya rapi Maka kita akan Mudah atau Nyaman Untuk Berbelanja di situ Seperti juga di Wemanya di web Kita membuat webnya dengan Rapi Dan menarik Maka pengguna akan nyaman Dan Percaya Saat menggunakan Web kita tersebut Jika Tidak seperti itu Maka pengguna akan Merasa tidak percaya Dan mungkin saja akan Berpindah ke web lain Dan tidak jadi menggunakannya Yang kedua adalah Memberikan pengalaman Pengguna yang baik Tentu saja Ketika tampilannya baik Pengalaman pengguna juga Harus baik Memangnya Contoh Manfaat Dari Seperti Ada barang di toko Manfaat apa Barangnya itu harus Ketika Dibeli atau digunakan Ya harus Berjalan Dengan baik ya Seperti Kipas angin Harus Muter gitu Harus Berjalan Sesuai Keinginan Dan Tampilan Spesifikasi Yang sudah Diterapkan Di web juga Pemunyak kita Membuat Ada bantuan Di web Seperti Pencarian Atau Pembelian Itu harus Berjalan dengan baik Dan Nyaman untuk pengguna Agar Memiliki Pengguna Memiliki Pengalaman Yang baik Oke Selanjutnya ada Karakteristik User Interface Yang baik Yang pertama Adalah Jelas Dan ringkas Yang bagus Harus mudah Dengerti Dan tidak Terlalu rumit Pesan Dan fungsi Utama Harus Dilihat Dengan Jelas Agar Pengguna Bisa Langsung Paham Jadi Harus Jelas Tidak Terlalu rumit Juga Jangan terlalu Banyak Informasi Yang Bikin Bingung Juga Kita Harus Membuat Informasi Yang mudah Dimengerti Juga Tidak Terlalu Banyak Dan Jelas Yang kedua Adalah Desain Responsif UI yang Responsif Tampilannya Bisa Menyesuaikan Dengan Berbagai Perangkat Dan Ukuran Layar Seperti Kita Buka Di Laptop Ukurannya Layarnya Juga Seperti Web Yang Kita Buka Di Laptop Harus Tata Letaknya Juga Baik Ya Seperti Dibuka Di Android Juga Harus Tertata Dengan Baik Juga Desain Yang Responsif Memastikan Tampilan Dan Fungsional UI Tetap Oke Baik Di Komputer Maupun Di Ponsel Jadi Pengguna Bisa Nyaman Menggunakan Aplikasi Atau Situs Tersebut Jadi Harus Di Laptop Juga Rapi Tersusun Dengan Rapi Di Android Jika Dibuka Di Android Juga Harus Tersusun Dengan Rapi Yang Nomor Tiga Informasi Ters Struktur Sebenarnya Penting Banget Bagi UI Untuk Menyajikan Informasi Dengan Cara Yang Terstruktur Penyusunan Yang Rapi Dan Pengelompokan Yang Pas Membantu Pengguna Menemukan Dan Mengerti Informasi Dengan Mudah Jika Tertatakan Enak Melihatnya Kita Jika Di web Tertata Dengan Baik Dan Tersetruktur Yang Empat Adalah Konsisten Konsistensi Itu Sangat Penting Dalam Membuat UI Agar Bagus UI Yang Konsisten Artinya Elemen Seperti Warna Teks Icon Dan Tata Letak Digunakan Dengan Cara Yang Sama Di Seluruh Antar Muka Jadi Antara Warna Teks Icon Dan Tata Letak Itu Harus Balance Dan Nyaman Untuk Dipandang Yang Kelima Adalah Kontras Yang Baik Kontras Yang Jelas Antara Teks Dan Latar Belakang Membantu Mengguna Membaca Mengerti Informasi Dengan Mudah Pastikan Teks Jelas Terlihat Dengan Latar Belakang Agar Gampang Dibaca Jadi Upamanya Latar Belakang Hitam Tekst Putih Bisa Putih Jangan Latar Belakang Hitam Tekst Hitam Itu Nanti Akan Susah Untuk Membacanya Yang Ke Enam Adalah Intuitif UI Yang Intuitif Artinya Pengguna Bisa Langsung Mengerti Dan Menggunakan Antarmuka Tanpa Banyak Petunjuk Jadi Upamanya Ini Apa Ada Tombol Dituliskan Di Light Itu Jelas Untuk Menghapus Safe Itu Jelas Untuk Menyimpan Jangan Jangan Membuat Yang Sulit Dimengerti Bagi Umum Ya Itu Mungkin Akan Pengguna Akan Kesusahan Untuk Memahami Upamanya Seperti Ada Hapus Tapi Kita Buat Apa Teks Atau Icon Yang Tidak Berhubungan Dengan Bapak Kurang Berhubungan Dengan Fungsi Hapus Itu Dia Akan Kesusahan Baik Selanjutnya Disini Ada Beberapa Contoh Jenis-jenis User Interface Yang Pertama Adalah Graphical User Interface Atau GUI Adalah Antarmuka Pengguna Yang Memanfaatkan Elemen Visual Seperti Icon Jendela Tombol Dan Menu Untuk Memungkinkan Pengguna Berinteraksi Dengan Komputer Atau Perangkat Luna Nah Seperti Ini Ada Jendela Juga Ada Icon Juga Ada Tombol Ini Juga Kan Bisa Kita Ketik Nah Ini Juga Ada Tombol Pencarian Ini Juga Kan Bisa Kita Ketik Untuk Mencari Itu Termasuk Di GUI Grafik User Interface Baik Selanjutnya Yang Kedua Adalah Command Line Interface Contoh Yang Kedua Adalah Antarmuka Yang Memungkinkan Pengguna Berinteraksi Dengan Komputer Melalui Text Atau Baris Perintah Seperti 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 Comment Prom Ini Yang Sudah Saya Buat Sebelumnya Nah Ini Kita Harus Memasukkan Program Dulu Agar Kita Bisa Berinteraksi Atau Menjalankan Perintah Yang Kita Buat Jadi Tidak Seperti Tadi Langsung Diklik Diklik Bisa Berjalan Kalau Ini Tidak Kita Harus Memasukkan Beberapa Format Atau Perintah Untuk Menjalankan Program Ini Baik Mungkin Cukup Sekian Presentasi Dari Saya Bila Ada Salah Kata Saya Mohon Maaf Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Tidak